Dalam kurun waktu 10-14 jam, debit air sungai di Kabupaten Batanghari hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Bahkan dari angka sebelumnya yang masih berada di posisi siaga 4 atau level aman, kini sudah berada di posisi siaga 3 atau level waspada. Kondisi ini terpantau pada Sabtu pagi tadi, 17 Januari 2021, tepatnya sekitar pukul 7 pagi. Anggota tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Batanghari, Ade Kurniawan, menyebutkan bahwa berdasarkan alat pemantau ketinggian air atau APKA, tinggi muka air terjadi peningkatan sekitar hampir 1 meter atau mencapai 64 cm dibanding posisi sebelumnya. Dimana pada 15 Januari 2021, posisi tinggi muka air masih berada di angka 226 cm. Sedangkan saat ini, tinggi muka air sudah berada di angka 290 cm. Melihat kondisi ini, debit air sungai Batanghari pun diprediksi masih berpotensi terjadi peningkatan yang cukup signifikan, mengingat hampir seluruh wilayah di daerah setempat sampai saat ini masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lepat. Selain itu, limpahan air dari hulu sungai seperti Bungo dan Sarolangun masih terus mengalir. Untuk status APKA yang kita pantau di Dermaga, itu pada tanggal 15 Januari 2021, meningkat dari 226 cm. Sampai dengan saat ini, APKA kita meningkat lagi, bertambah meningkat menjadi 290 cm. Ada peningkatan 64 cm di APKA yang berada di Dermaga. Pirdana Atrio, Jambi TV